Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto Serta seluruh masyarakat Sekali lagi saya ulangi Keputusan ini saya ambil Bukan karena ditekan oleh siapapun Bukan karena permintaan siapapun Tapi semata-mata Keputusan ini saya ambil Karena rasa cinta Hormat Dan tanggung jawab saya sangat mendalam Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto Serta seluruh masyarakat Indonesia Halo apa kabar Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Seperti biasa kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Bung Roki Kirung Bung Roki akhirnya Miftah memutuskan Dia mengundurkan diri sebagai Keputusan Presiden Tapi sesungguhnya yang melakukan blunder-blunder Ini di pemerintahan Prabowo itu bukan hanya Miftah ya Ada juga menteri yang sama Sempat ditegur juga oleh sekretaris kabinnya Teddy Jadi juga ditegur rame-rame oleh netizen Tapi dia gak mengambil sikap seperti Miftah ini Memang mungkin Miftah ini karena Banyak videonya sangat viral Begitu ya Dan dia kemudian membuat Dia tidak ada pilihan lain Karena kemudian bukan hanya kasus penghinaan terhadap Perdagang ST itu Juga banyak kasus lain yang dia lakukan Jadi akhirnya mundur Harus dihormati dan dihargai Tindakan eksistensial dari Gus Miftah Untuk minta maaf Saya sebut tindakan eksistensial Karena beliau akhirnya Tiba pada satu pemahaman radical ethics Tentang kesalahan dia Dan terutama sebetulnya Ini semacam Pedoman awal Bahwa mereka yang juga Pernah melakukan hal yang sama Seperti apapun kita tahu Dalam era Baru dua bulan Pemerintahan Pak Jokowi Pak Perbowo Beberapa menteri melakukan hal yang juga tidak etis Dan harusnya ikuti tradisi ini Kedatih saudara Miftah Mengalami semacam Sebetulnya kegelisahan antara mundur dan tidak Tetapi pada akhirnya Secara individual Di dalam tanggung jawab subjektifnya Dia paham bahwa kedudukan dia sebagai pejabat publik Akan mengganggu aura integritas dari kabinet Terutama aura integritas dari Presiden Perbowo Karena itu dia ambil langkah yang saya kira Sesuatu yang terpuji itu Yaitu mengundurkan diri Dan mereka yang pernah melakukan hal yang sama Harusnya malu sekarang pada Agus Miftah Dan beberapa menteri yang kemarin juga Terlihat punya semacam pelanggaran etis sebetulnya Dan ditegur secara sangat sederhana oleh netizen Itu juga ada di dalam kasus yang sama Kan ini soal integritas Soal batin seorang pejabat publik Yang merasa akhirnya terganggu Dan mempertanggungjawabkan gangguan itu Dengan cara yang elegan ditemurkan diri Beberapa menteri di kabinet Pak Prabowo Dalam dua bulan ini juga mengalami frustrasi yang sama Atau sebetulnya dilema yang sama Tapi tidak memundurkan diri Itu intinya Jadi harusnya ada sopan santun publik Yang mulai kita kembangkan Sekali misalnya Mata publik menilai bahwa Menteri dari kabinet Pak Prabowo ini Sudah ditegur secara Ya sebetulnya ditegur secara ramai-ramai Oleh kemampuan netizen Mesti dianggap bahwa netizen itu mewakili moral publik Kan itu intinya tuh Tidak perlu nunggu dilaporkan ke Apa namanya Ombudsman atau di PT UN Ombudsman dan PT UN Itu adalah lembaga Oversight Committee Yang didesain untuk menegur pejabat publik Nah biasanya dalam masyarakat beradab Sebelum ditegur oleh ombudsman Harusnya si pejabat publik Tahu bahwa dia udah bersalah sebetulnya Kalau di luar negeri Ombudsman itu punya kedudukan moral yang tinggi Sehingga disentil aja namanya Itu artinya udah selesai dia Hukuman moral dan hukuman sosial Pada yang bersangkutan Maka dia sekaligus pengundukan diri Tetapi di kita kadangkala itu Tidak berlaku Jadi sekali lagi Yang dilakukan oleh Saudara Gus Miftah itu Semacam contoh radikal Bagaimana pertanggung jawaban etik itu Tidak memerlukan Persidangan Atau bahkan dilaporkan Lalu disidangkan dulu Disidangkan secara moral oleh publik Itu sudah penanda bahwa Ada sesuatu yang cacat Dan cacat itu sudah ditubus oleh Saudara Gus Miftah Jadi selamat datang kekhormatan Tapi saya pikir ya Bung Roki publik itu Tidak boleh berhenti pada Hanya pada Miftah Ini netizen terutama ya Tindakan yang sama Yang dilakukan oleh netizen Kepada Miftah itu Juga harus diterapkan Kepada pejabat publik lain Yang melakukan hal-hal yang sama Atau serupa Dilakukan oleh Miftah Jadi tidak boleh ada Perbedaan Perlakuan Tentu kita harus lanjutkan Pengkondisian ini Supaya berlaku juga Pada pejabat-pejabat yang lain Termasuk pejabat di daerah Bupati, wali kota Anggota DPRD DPRD Pokoknya semua pejabat publik itu Harus ada di dalam Satu ukuran etis yang sama Yaitu begitu Anda Tercelah itu Anda tidak harus belah diri Karena tidak mungkin Publik itu Punya semacam kesepakatan moral Untuk mencaci Mengolok Dan mememkan Anda Dan baru setelah dimemkan Baru mulai sadar Tapi banyak juga yang ngeles Seolah-olah Bisa ditukar tambah Dengan kesokokan Headline Atau apapun yang Direncanakan oleh Tim komunikasi Dari setiap pejabat publik Jadi sekali lagi Poin yang hendak Diucapkan oleh Gus Mifta Pada publik Buat dia Mengambil tanggung jawab Individual Secara subjektif Dia tahu kesalahannya Maka Batin moralnya itu Mengatakan bahwa Dia harus mundur Tentu dengan Segala macam Kepedihan Yang harusnya dianggap Sebagai hal yang Sudah seharusnya Kepedihan itu Atau misri itu Diresakan Sebagai hukuman batin Kan itu Intinya itu Jadi sekali lagi Kita mesti tahu Bahwa silahkan Anda mengkacimaki Menghukum Mengolok-olok Pejabat publik Tapi jangan sebenarnya Pejabat publik Mengolok-olok rakyat Itu terlalang Secara etis Kenapa? Karena rakyat itu Adalah fondamen Dari Penderitaan Rakyat itu adalah Tempat Dimana kita Mengucapkan janji Untuk memuliakan Kedolatan mereka Kan itu Dasarnya Pejabat publik itu Tidak 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 Memerlukan martabat Di dalam Kejabatan dia itu Jadi Kalau dia diolok-olok Ya biasa aja tuh Jadi Sebetulnya Kedudukan Noblesse Oblis itu Yang sering Diterangkan Di dalam Public policy Noblesse Oblis Artinya Semakin tinggi Semakin noble Jabatanmu Semakin Oblis Obligation kamu itu Juga dipertaruhkan Atau dituntut Lebih tinggi lagi Yaitu yang disebut Sebagai Etika tertinggi Begitu Anda punya jabatan Maka kewajiban Anda Untuk menjaga Sistem Peradaban itu Makin Menjadi tinggi Nah akibatnya Anda juga akan jadi Sasaran kritik publik Tapi jangan dibalik Bahwa Anda berhak Untuk mengkritik publik Atau Memerlulok Publik Rakyat biasa itu Tidak boleh Jadi sekali lagi Kritik Dan Oloh-oloh Atau satiri Bahkan cacian itu Ada hak rakyat Untuk diucapkan Pada para penguasa itu Dan itu yang Perintah Amar Ma'arunah Mungkar Itu bukan Buat rakyat Tapi justru Buat pengusaha Karena pengusaha Yang paling mungkin Untuk Mengkhianati Prinsip Amar Ma'arunah Mungkar Itu Dasar-dasar Pikiran Filosofinya Jadi sekali lagi Kita ingin Ucapkan Selamat datang Kehormatan Dan harusnya Kehormatan ini Jadi ukuran Dasar Dari pemerintahan Pak Prabowo Yang memang Menghendaki Supaya rakyat itu Dimuliakan Lepas dari Perlaku Miftah Yang kemudian Membuat publik Marah Tapi tindakannya Meminta maaf Dan diikuti Dengan pengunduran Diri Ini bisa menjadi Presiden Bagi pejabat publik Lain Yang melakukan Juga yang sama Publik Misalnya Menunggu Kapan Pak Jokowi Pak Jokowi Sudah enggak lagi Yang sekarang Wapres Gibran Ini kan Dia Orang Mempercayai Dan bukti-bukti Juga menunjukkan Seperti itu Bahwa dia Dia adalah Fufufapa Jadi Kalau dengan Dengan Standar Yang terjadi Pada Miftah Harusnya Dia juga Mundur juga Permintaan maaf Dan dengan Tindakan yang Mengikutinya Yaitu Pengunduran diri Itu yang disebut Sebagai Prinsip Imperatif Dari Posisi etis Jadi Imperatif Artinya Harus dilaksanakan Dengan Konsekuensi Apapun Dan Pengunduran diri Itu Itu Penanda pertama Bahwa seseorang Itu Dibekali Dengan Kesedaran Terakhir Dia Dan Kemuliaan Dia ada Di situ Banyak orang Yang Bahkan Tersangka Masih Ngeles Begitu Dipidana Masih Berupaya Untuk nyogok Hakim Kan yang kita Maksud Bahwa seseorang Itu memang Ada yang memang Memilih Untuk hidup Di dalam Keburukan Gak ada soal Tetapi dia Mesti bertanggung jawab Dalam keburukannya Ada yang memilih Untuk hidup Dalam kebaikan Maka gak usah Dipuji Karena memang Dia pilih Untuk kebaikan Seperti Sensasi Dari tagline KPK Berani Jujur Itu Hebat Gak perlu Ada Ada tagline Itu Karena Jujur Itu Ada Kondisi Awal Manusia Jadi gak Hebat Sebetulnya Atau Memang gak Hebat Biasa aja Jujur Itu Kondisi Pertama Dari Manusia Yang Kemudian Berubah Karena Dibuai Oleh Keinginan Yang Melampaui Batas Lalu Jadi koruptor Jadi kalau dia memilih jadi koruptor Yaudah Dia memilih jadi koruptor Maka dia harus bertanggung jawab Jangan jadi koruptor Lalu minta maaf Jangan jadi koruptor Lalu minta diringankan hukuman Itu Itu namanya koruptor yang dungu Koruptor yang bermutu Itu Dia tahu konsekuensinya Jadi manusia itu Dituntun oleh konsekuensi Yang dia pilih sendiri Dengan Akibat yang dia tanggung jawab Karena dia berpikir rasional Itu dasarnya Itu yang disebut sebagai Telos Dalam Filosofat Aristotel Setiap orang itu Ada telosnya Dia memilih itu Maka dia harus Itu sekaligus juga Yang disebut sebagai Apa namanya itu Kekesatriaan itu Walaupun sifat Kata kesatriaan itu Seolah-olah dia Bias patriarkis Tapi Yang penting adalah Pertanggung jawaban etika disitu Nah keutamaan Yang dimaksudkan oleh Para Bijak Bestari Keutamaan artinya Seseorang memilih Dan dia bertanggung jawab Atas pilihannya itu Dia keliru Maka dia bertanggung jawab Atas kekuliran itu Dengan tindakan yang Harusnya paling radikal Yaitu Murugan diri itu Bahkan di dalam Sistem etika Konfusionisme Atau etika timur itu Bisa lebih tegas lagi Ya Pejabat di Korea Atau di Jepang Itu begitu dia Merasa dia bersalah Secara etis Dan Kesalahan etis itu Seolah-olah Termaafkan Maka dia bunuh diri Bahkan Jadi pertanggung jawaban etika Itulah yang Mendakhului pertanggung jawaban Politis Atau hukum Itu dasar dari Etika publik Apa yang menimpa Miftah ini adalah Drama politik yang Ini berlangsung Sangat cepat ya Ini hanya dalam Hitungan ya Satu pekan begitu ya Tekanan publik yang sangat Masif Bahkan sampai mengundang Perhatian kepala negara jiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ini kan membuat Miftah Dan saya yakin Pak Prabowo Itu pasti Adalah Di balik Apa Dorongan untuk pengunduran diri Pada Miftah ini Ketimbang harus Melakukan pemecatan Ketimbang harus dilakukan pemecatan Kan itu dampaknya lebih buruk Pada Miftah Pada akhirnya Ada satu statement Yang mesti kita ucapkan Itu bahwa Mata netizen itu Itu tak mungkin lagi Terhalang oleh Tipu-tipu Lembaga survei Netizen bisa menembus Lembaga survei Kalau lembaga survei Orang ini baik Orang ini bagus Orang ini bermutu Kalau mata netizen Sudah katakan sebelinya Maka percayalah Mata netizen itu Ada kejujuran terakhir Di dalam Di Republik ini Karena oposisi Sebagai mata publik Tidak bekerja Jadi itu konsekuensi Dari pengendalian Opini publik Maka yang viral Di media masa Oleh Cara pandang Kritis netizen Itu yang artinya Jadi panduan masyarakat Jadi kalau tekanan Pada akhirnya Datang dari Segala penjuru Kota Itu pada Gus Mifta Itu artinya Ada rasionalitas Ada determinasi etis Yang masih dimiliki oleh Manusia-manusia Indonesia Itu yang kita andalkan Sebetulnya Untuk mengawasi kekuasaan Mengawasi legislatif Mengawasi eksekutif Bahkan menguasai yudikatif Jadi sekali lagi Satu minggu ini Drama itu akhirnya Bisa diselesaikan Secara tragis Tetapi Dalam tragika Selalu ada pelajaran moral Dalam tragika Selalu ada pesan etis Nah itu yang kita anggap Sebagai Kemuliaan Di dalam demokrasi Semua hal yang Sifatnya skandalus Pada akhirnya Harus diuraikan Dalam rangka Pertanggungjawaban Pejabat-pejabat ini Kan Selalu yang kita maksud Sebagai pejabat publik Adalah dia yang Diberi pesan Khusus oleh rakyat Untuk menuntun Kehidupan yang etis Kehidupan yang Bertanggungjawab Kehidupan yang Tidak arogan Kan itu Intinya Kalau rakyat arogan Biasa aja kan Rakyat justru yang Harus dihormati Arogansinya itu Karena dia memang Punya potensi Untuk dijajah oleh Si Si penguasa Jadi arogansi rakyat itu Justru pertahanan Psikologi Supaya tidak dijajah Oleh Penguasa Tetapi Kalau penguasa yang Arogan Itu artinya Dia menghina Mandat yang diberikan Oleh rakyat padanya Nggak boleh ada Pejabat publik Yang arogan Nggak boleh ada Pejabat publik Yang secara suka-suka Memamerkan Kesembongan Pak Jokowi Misalnya itu Dia udah Harusnya Dia juga menurutkan diri Dari awal Karena dia menghina rakyat Dengan jalan Membagi-bagikan Melempar-lemparkan Apa namanya itu Hadiah-hadiah Dan merendahkan Itu sudah Tindakannya Merendahkan rakyat juga Lalu Berbohong terhadap APBN Itu juga menipu rakyat kan Jadi kalau kita pakai Standar itu Maka yang dilakukan oleh Gus Miftah itu Juga harus berlaku Pada Jokowi Sebetulnya begitu Kalau kita mau Masuk dalam Rasionalitas tertinggi Dari apa yang disebut Sebagai Moral determinasi Atau moral imperatif Tetapi oke Ada Tahap dimana kita mulai Untuk memperbaiki Sikap etis Daripada pejabat publik kita Salamakal sehat Dari FNN Salamakal sehat Sikap etis Sikap etis Terima kasih.